Halo sahabat fisika, kembali lagi bersama saya Renza Aditya kelas 11 Sipat 3 dari channel youtube Pura Pura Tahu Fisika Kali ini kita akan membahas materi pembelajaran fisika yaitu mengenai persamaan kontinuitas Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel Pura Pura Tahu Fisika untuk menyaksikan video-video pembelajaran inspiratif lainnya. Terima kasih Persamaan Kontinuitas A. Pengertian Persamaan Kontinuitas Persamaan kontinuitas merupakan sebuah persamaan yang menghubungkan kecepatan fluida pada tempat yang berbeda Pada persamaan kontinuitas ini, dijelaskan bahwa jika terdapat fluida yang bermasa masuk dalam sebuah penampang akan keluar di ujung penampang yang lain, namun masanya berbeda Oleh karena itu, di seluruh titik penampang memiliki debit yang sama Sebelum menurunkan persamaan kontinuitas ini, kalian harus mengetahui terlebih dahulu mengenai istilah debit fluida Debit fluida adalah besaran yang menyatakan volume fluida yang mengalir melalui suatu penampung tertentu Dalam satuan waktu tertentu Debit fluida dapat dirumuskan sebagai berikut Debit sama dengan kecepatan aliran di kali luas penampang B. Rumus persamaan kontinuitas Secara sistematisnya Persamaan kontinuitas Sesuai dengan cuplikan lagu tersebut, persamaan kontinuitas berbunyi, perkalian luas penampang, dan kecepatan fluida air adalah konstan Sehingga, dari bunyi persamaan kontinuitas tersebut, didapatkan rumus A1 V1 sama dengan A2 V2, yang hasilnya selalu konstan A1 sebagai luas penampang pertama A2 sebagai luas penampang kedua V1 sebagai kecepatan aliran fluida pertama Dan V2 sebagai kecepatan aliran fluida kedua C. Penerapan persamaan kontinuitas dalam kehidupan sehari-hari 1. Mulut selang Ketika kita menekan ujung selang, sebenarnya kita sedang mempersempit luas permukaannya Sehingga, berdasarkan persamaan kontinuitas yang sudah kita pelajari sebelumnya, kecepatan aliran akan semakin tinggi 2. Mekanisme aliran darah pada sistem sirkulasi manusia Kita dapat mengukur perbedaan kelajuan darah saat darah mengalir dari jantung ke aorta, kemudian ke arteri-arteri utama, selanjutnya ke arteri kecil, dan diteruskan ke sejumlah pembuluh kapiler 3. Saluran pemanas ke ruangan Selain itu, saluran pemanas ke ruangan juga menggunakan penerapan persamaan kontinuitas Kita dapat menentukan besarnya saluran pemanas yang digunakan untuk menghangatkan ruangan dengan persamaan ini Jika laju udara dan volume ruangan diketahui Video pembahasan mengenai persamaan kontinuitas sampai disini dulu ya teman-teman Sampai jumpa di video pura-pura tau fisika lainnya 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 Sampai jumpa di video pura-pura tau fisika lainnya